Setelah itu kita melihat adanya tumor intraabdomen atau tumor di dalam perut si bayi. Pemirsa Adnan Arfandi, bayi berusia 5 bulan asal batang kapas pesisir selatan, menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Putra keempat pasangan Hendi yang berusia 38 tahun dan Usmaina 26 tahun tersebut, disebut-sebut tengah mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Atunan viral setelah kabar kehamilannya berada luas di media sosial terutama TikTok, Instagram, dan Facebook sejak akhir pekan lalu. Lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama Rekan Fuadi Zikri, wartawan Tribun Padang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fuadi Zikri, silakan laporan Anda rekan. Halo Rekan Fuadi Zikri, apakah Anda mendengar suara kami? Halo Rekan Yustina, silakan laporan Anda rekan. Rekan Yustina, selamat sore Tribunan semua dapat disampaikan bahwa beberapa hari belakangan ini viral berita dihamil di Batang Kapas, Kabupaten Presisi Selatan. Nah, kabar ini memang mengemparkan masyarakat Sumatera Barat, terutamanya masyarakat kecamatan Batang Kapas. Nah, kabar ini Tribunan semua viral setelah video memperlihatkan burun bayi yang mana bayi ini bernama Adnan, viral atau diviralkan oleh salah seorang warga yang ketika itu berkunjung ke rumah bayi ini. Nah, video ini viral pada Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023. Setelah video ini viral, rumah Adnan pun ramai didatangi oleh sejumlah warga. Nah, tidak hanya warga kampung sana, namun juga warga yang berasal dari kampung Sebelah dan bahkan warga yang berasal dari kecamatan lain di pesisir selatan. Nah, usut punya usut Tribunan semua dari penusuran Tribunan Padang bahwasannya bayi ini sebenarnya tidak mengalami kehamilan atau hamil seperti berita-berita yang diviralkan selama ini. Nah, bayi ini berdasarkan keterangan pihak dokter mengidap tumor yang namanya teratoma. Nah, tumor teratoma ini tumbuh di dalam burut dan terkepat di dalam burut. Nah, kemarin pada setelah 24 Oktober 2023, kami mendatangi rumah sakit umum Pahinan Muhammad dan di Pahinan, rumah sakit umum daerah. Berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit bahwasannya dari hasil sidiken yang dilakukan oleh pihak rumah sakit memang terdapat sejenis massa di dalam burut bayi ini. Nah, masa ini secara medis dinamakan dengan tumor. Nah, tumor itu berjenis teratoma Teguh Tribunan. Nah, sementara itu pada malamnya, masih hari selasa, kita mendatangi rumah dari bayi ini. Kita sampai di rumah itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau 8 malam. Nah, ketika sampai di sana Tribunan, warga ramai menghubungi rumah bayi ini. Mereka penasaran melihat secara langsung bagaimana kondisi Adnan bagi hamil ini. Nah, berdasarkan bincang-bincang Tribunan Padang bersama orang tua Adnan, bayi hamil ini, bernama Hadi, beliau menyebutkan bahwa bayi ini mulai menunjukkan gejala aneh itu saat berusia 2,5 bulan. Nah, sementara sakit sendiri itu sudah mulai terjadi ketika Adnan berusia 1 bulan. Nah, dalam bentang 1 bulan hingga 2,5 bulan ini, Adnan seling dibawa oleh orang tuanya berobat ke secara tradisional ke Dukun-Dukun kampung. Beberapa Dukun yang didatangi oleh orang tua Adnan tidak membuahkan hasil kondisi Adnan masih sama seperti semula gejala awal ditemukan di perut Adnan. Nah, kian hari, kian membesar perut Adnan sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua Adnan ini. Baru diketahui bahwa Adnan ini mengidap tumor di dalam perutnya. Namun, terkait beredarnya kehamilan ini, pihak rumah sakit tidak tahu detail bagaimana bisa informasi ini beredar. Nah, sementara di rumah sakit umum daerah Provinsi, daerah Penang sendiri, ketika itu, karena tidak memiliki alat yang memadai, Adnan ini dirujuk ke rumah sakit umum Provinsi yang ada di Padang. Nah, dari sini juga disimpulkan bahwa Adnan ini mengidap tumor sejenis teratoma. Nah, hari ini tribunas Adnan dijadwalkan masuk ke rumah sakit untuk melakukan operasi secepatnya. Dan saat ini Adnan sudah berada di rumah sakit setelah berangkat subuh tadi bersama keluarga. Demikian, rekan Yuskina dapat dilaporkan dari Pahinan Sumatera Warat. Baik, rekan Fadi Zikri, wartawan Tribun Padang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertukas kembali. Pemirsa akan ditampilkan wawancara wartawan Lopan kami bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah MZN Pahinan, Dr. Muhammad Fariza, dan orang tua bagi Hendi. Ya, terima kasih. Sebelumnya waktu pas hari minggu, kita dihubungi oleh Kepala Dinas Sosial saat itu yang menyatakan ada bayi yang diduga hamil. Jadi, kita berkoordinasi dan untuk memastikannya, kita berkoordinasi untuk membawa bayi tersebut ke IGD pada hari minggu. Dan kita lakukan observasi selama satu hari, dan besok paginya, hari Senin pagi, kita rujuk ke M. Jamil. Penanganan awal tetap seperti biasa, observasi, pasien masuk, kita observasi, kita lihat tanda-tanda vitalnya, terus kita rawinapkan gitu. Sampai saat dirujuk, Alhamdulillah kondisinya stabil, dan kita rujuk pagi itu. Kalau dari hasil pemirsaan di kawan-kawan yang bertugas saat itu, kita melihat adanya tumor intra-abdomen atau tumor di dalam perut si bayi gitu. Kita kalau dari rumah sakit M. Jamil Pai ini berkoordinasi dengan rumah sakit M. Jamil Pai ini berkoordinasi dengan rumah sakit M. Penyakitnya itu dia, baru mau anak ketulanya sebulan, punya pari itu nggak mangkak. Kesudahannya anak sanang hati dia dia, dibawa berobat, kemana-mana diobat dia dia, sampai ke rumah sakit. Masa kipainan, sampai ke padang, baru tamu penyakitnya dia. Itu tu, sudahnya, kata dokter tu, penyakitnya, lagi calik hasilnya di dokter. Penyakitnya nggak tumor, nggak kanker, penyakitnya anak kokembar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.